Intro Nah hari ini saya mau bicara mengenai bagaimana kita ini memilih sahabat Kenapa? Karena sahabat itu menentukan kita ini bertumbuh atau enggak Atau kita ini mengalami kemunduran atau kita ini mengalami naik bersama-sama Itu tergantung sahabat kita, tergantung siapa teman kita Beberapa hari yang lalu, tiga hari yang lalu ketika tanggal merah Saya berserta dengan beberapa army of God, beberapa anak-anak ini pemimpin-pemimpin Kita naik gunung Nah waktu naik gunung, saya naik gunung gitu Ada satu orang yang bilang seperti ini Di 10 menit pertama ketika kita mau mendaki gitu ya Pendakian kita cukup lama, membutuhkan waktu lebih dari 2 jam Lebih dari berjam-jam lah gitu ya Di pendakian pertama, waktu mau 10 menit pendakian pertama Satu anak ini mau menyerah Dia duduk gitu ya Dan dia berkata gini Aku enggak sanggup 10 menit pertama 10 menit pertama pada perjalanan masih panjang Masih panjang Itu pagi-pagi buta Kita naik sekitar jam 2, setengah 3 Soalnya setengah 3 Jadi pagi-pagi benar Ketika kita mau Bayangkan, belum lama itu ya Baru beberapa Dari tempat base camp gitu ya Dia mau menyerah Dia duduk dan berkata Aku sudah enggak sanggup lagi Aku mau turun gitu ya Terus kita Kita orang Teman-temannya bersama-sama itu Kita kasih semangat Bisa Pasti bisa Yuk pelan-pelan Bangkit lagi Waktu itu dia sudah duduk gitu ya Sudah duduk dan sudah ogah-ogahan Sudah enggak mau lagi Akhirnya kita berkata Ayo pelan-pelan yuk Kita jalanin ini Pelan-pelan bersama-sama Ya bersama-sama kita Pelan-pelan Akhirnya Pelan-pelan Pelan-pelan Sampailah kita Ketempat tujuan Sampailah kita ke puncak Setelah itu selesai Kita turun Kita Veloci Kita kembali lagi Dia ngomong seperti ini Saya enggak nyangka Bisa sampai ke puncak Dia bilang begitu Mungkin kalau teman Teman Naiknya Gitu ya Itu berkata Berkata Satu aja orang yang berkata Ya sudah lah Turun Wah itu langsung turun saya Dia bilang gitu ya Tetapi teman-teman ya Berkata Enggak Naik kita bersama-sama Pelan-pelan Nah bersama dengan siapa kita Siapa sahabat kita Siapa teman-teman kita Menentukan hidup kita Katakan amin Menentukan sungguh-sungguh Menentukan kita mau naik Atau kita mau turun Menentukan kualitas hidup kita Oleh sebab itu Anak-anak muda Berhati-hati untuk kita tuh Berteman Atau berhati-hati bagaimana kita Bersikap di dalam Relaisensi Hari ini Di 1 Kualitas 15 Ayat 33 Dikatakan demikian Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang Baik Pergaulan yang buruk Bersama dengan Siapa kita berteman Itu bahaya Karena Pergaulan yang buruk Itu bisa merusak Kebiasaan yang baik Bisa membawa kita Menarik kita Kepada sesuatu yang buruk Mungkin ada di tempat ini Bersyukurlah Anda Big End Bersama-sama dengan kita Beribadah di tempat ini Artinya Ada satu kesadaran Bahwa kita memerlukan Tuhan Di masa muda kita Bersyukurlah tentang hal itu Tetapi mungkin Anda Ketika datang di tempat ini Ketika kita merantau Bersama-sama Ke Yogyakarta Kita gak kenal Siapa-siapa mungkin Ketemu di sekolah Atau ketemu di kampus Kita gak kenal Gak kenal siapa-siapa Itu menentukan Berteman dengan siapa kita Itu menentukan Kita masih polos-polos Gitu ya Masih gak ngerti Gak ngerti Tentang dunia malam Gak ngerti Tentang Hobi-hobi yang lain Atau Gak ngerti tentang Kelompok-kelompok yang lain Masih terlalu polos Mulai kita nongkrong Mulai kita kenal Fabe Gak apa-apa kok Ini lebih baik daripada Gak lebih jahat daripada Apa? Rokok Coba Keren Gitu ya Kalau gak nge-fabe tuh Gak keren tau Gitu Kalau nongkrong-nongkrong gini Kalau gak ada Apa? Efek-efek daripada Smoke-smoke-nya itu Gak keren Padahal bikin batuk Mungkin gak keren Mulailah Hati-hati Karena pergaulan yang burung itu Merusak kebiasaan Baik awal-awal Masih Tekun Semangat Excited Untuk pergi ke gereja Hati-hati Bersama dengan siapa Itu akan menentukan kita Jangan-jangan kita sudah mulai Ogah-ogahan Ke gereja Kita sudah mulai Males-malesan ikut cek Mungkin teman kita Bersama orang-orang bersama kita Bukan orang yang membawa kita Untuk naik Bukan orang yang membawa kita Untuk kita bertumbuh bersama-sama Oleh sebab itu Sahabat dalam bertumbuh itu Seperti apa? Sebelum kita masuk ke dalam Sahabat dalam bertumbuh Ada beberapa macam teman Ya dengan singkat Saya akan jelaskan Yang pertama adalah teman biasa Teman biasa itu Teman yang kita hanya kenal Satu kelas Satu kelas Satu-satu kampus gitu ya Kita tahu namanya siapa Kita tahu Dia dari mana Ketemu kita Sapa Hai Itu namanya teman biasa Ya berteman dengan semua orang Aku berteman dengan semua orang Itu teman biasa Tapi gak ngerti Lebih dalam lagi Berikutnya adalah teman dekat Teman dekat itu biasanya Kita lebih Lebih mengenal Karakternya Kita memiliki kesamaan Dalam hobi Misalnya Kalau ngomong itu nyambung Pernah Kalau Satu Satu frekvensi lah Ya Hobinya sama Gak usah Gak usah ngomong aja Cuma kedip-kedip aja Bahasa ketawa bersama-sama Kadang bingung gitu ya Apanya yang lucu gitu Tapi mereka ketawa Kadang saya bingung Oh mereka sudah berteman Mereka sudah bersahabat Atau mungkin mereka dekat Mereka mungkin dekat Itu teman dekat Mereka tahu kesukaannya Suka ngobrol Suka cerita Curhat Curcol Suka sama siapa Teman dekat tahu gitu ya Naksir sama siapa Dia tahu Kok gelagatnya kok beda Kalau lihat orang ini Kamu suka ya sama dia gitu ya Teman dekat itu tahu Berikutnya adalah Teman cyber Atau bisa dibilang Ini kenalannya itu Secara online Hati-hati loh Itu kita gak kenal Itu hanya berteman Hanya permukaan aja Yang kita tuh gak kenal Di balik itu tuh ada Ada orang baik Atau jangan-jangan ada orang jahat Atau monster Kita gak ngerti Hati-hati berteman Dengan perkenalan Yang dilakukan secara online Kenal dari mana Dari Instagram Halo sekarang Orang itu bisa Memfilter muka Memfilter Mengedit wajah itu Berapa 360 derajat Bener ya Bener-bener 180 derajat Itu kulit itu Bisa berubah warna Dari ungu Dari warnanya Apa bisa menjadi Merubah warna Rambutnya Wah itu bisa ada Blink-blinknya Matanya itu bisa Belok dengan sendiri Gara-gara filter Ternyata kalau ketemu Loh kok Beda Gitu ya Kenapa Itu pertemanan Setelah cyber Hati-hati Hati-hati Dan kadang-kadang Ini bisa jadi jebakannya Ketika kita sendirian Ketika kita merasa Butuh teman Ketika seorang pun Gak ada bersama-sama Dengan kita Ada orang yang Memperhatikan kita Melalui mungkin Instagram Yang paling Mengerti kita Karena apa Sekarang kan ada Kecerdasan ya Kecerdasan apa yang Kita buka itu Akan menentukan Akan menarik Kepada kita Mendekat kepada kita Ketika kita Satu aja Mengeluarkan ekspresi Atau mencari Tentang patah hati Percayalah Segala sesuatu Tentang patah hati Itu akan mendekat Kepada kita Bener gak Oleh sebab itu Hati-hati Dengan jari-jari kita Kita sedang mencari apa Kita sedang berteman Dengan siapa Kita sedang Nge-like apa Kita sedang Nge-post apa Hati-hati Hati-hati Itu akan membawa kita Akan naik Akan membawa kita Akan kemana Itu bisa dipengaruhi Oleh hal itu Banyak orang Ada kemarin Belum lama ini Bukan Ada terdengar Pembunuhan Karena baru Kenasara online Sayang banget Gak sedikit Gak sedikit kasus Seperti itu Anak muda Mari sama-sama Berhati-hati Ya Jangan Jangan begitu Mudah percaya Jangan begitu Mudah percaya Saya pernah kenal Satu teman Bahkan hampir Sudah diajak Menikah Bayangkan Sudah diajak Menikah Ceritanya Dia dari luar negeri Gitu ya Dari luar negeri Bayangkan Oh ada orang Seorang bule Yang mengajak nikah Gitu ya Pastikan sudah Oke 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 Mau mau aja Gitu ya Beneran Banyak hal Terjadi disana Sampai akhirnya Sudah mulai deket Mulai deket Mulai deket Keluarlah Kata-kata Saya mau pergi Ke Indonesia Tapi terhalang Sesuatu Nah mulailah Menjurus-menjurus Membutuhkan uang Membutuhkan dana Wow Ternyata Hanya bukan Mungkin ya Mungkin kita gak ngerti Itu bener-bener bule Atau orang dari luar negeri Atau orang-orang dalam negeri Atau mungkin Orang dari mana Yang kita tidak ngerti Gitu ya Tapi yang ngaku-ngaku Kan gak ada orang yang tahu Bener gak Tapi ketika Sudah mulai Perasaan itu Mulai Ter Apa ya Sudah mulai Merasakan nyaman Cerita nyaman Cerita mulai nyambung Wah disanjung-sanjung Dipuji-puji Hati-hati Jangan berikan hidupmu Jangan berikan hatimu Kepada orang yang Belum jelas Amen Katakan kanan-kirinya Hati-hati ya Jangan hanya berteman Secara online Bener ya Kalau sekarang ini Ada yang membangun Hubungan secara online Belum pernah ketemu Mukanya Belum pernah ketemu Wajahnya Fisiknya Saya sarankan Untuk putus Hubungan Putus itu Bener-bener Harga mati ya Ada Belum kelihatan Wajahnya Itu Belum kelihatan Wajahnya Apapun alasannya Orangnya baik Orangnya perhatian Apapun Malesannya Bahaya disana Amen Yang berikutnya adalah Teman sejati Atau sahabat Mendengarkan Mengerti Pastinya Tetapi ada Sebanyak proses disana Kita buka sama-sama Amsal 18 Ayat 24 Amsal 18 Ayat yang ke 24 Dikatakan demikian Ada Teman Yang mendatangkan Kecelakaan Tetapi Ada juga Sahabat Yang lebih Karib Daripada Seorang Saudara Jadi Ada teman Itu yang mendatangkan Kecelakaan itu Ada Bener ya Tetapi ada Sahabat Yang lebih Daripada Saudara Mari kita Bersama Belajar Bersama-sama Sahabat itu Bagaimana Sahabat yang Bertumbuh itu Seperti apa Yang bukan Membawa kita Kepada Celaka Yang bukan Membawa kita Kepada Kemerosotan Tetapi Yang mendukung Yang mendukung Kita Untuk kita Bertumbuh Untuk kita Maju Sebelumnya Ketika kita Mungkin ya Sudah disini Siapa yang punya Sahabat Angkat tangannya Nah apa-apa Sahabat Ada yang punya Sahabat Ada yang punya Teman Oke Saya melihatnya Ada beberapa ya Kita punya Namanya sahabat Ada hal Yang merusak Persahabatan Tadi ada yang Mencelakakan Tetapi ada Sahabat yang Lebih daripada Saudara Yang ada Di dalam Segala kondisi Hidupan kita Tetapi Saya mau Sampaikan hari ini Terlebih dahulu Ada yang hal-hal yang Merusak Persahabatan Anak muda Kita punya Sahabat Kadang-kadang pernah Bertengkar Pernah gak Pernah Pernah Selek ya Pernah Apa namanya Sebel Pernah 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 Gemes Pernah Kenapa sih Begitu Pernah Mencekno Pernah Karena semuanya Gak sempurna Tetapi kita belajar Ini loh Hati-hati dengan ini Kalau kita bersahabat Yang pertama Kita buka Sama-sama Di Amsal 16 Ayat 28 Amsal 16 Ayat 28 Dikatakan demikian Orang yang curang Menimbulkan Pertengkaran Dan seorang Pemfitnah Menceraikan Apa Sahabat yang Karib Yang pertama Kita berbicara Mengenai fitnah Atau gosip Fitnah Atau gosip Itu kalau digosok Semakin sip Bener ya Nah boleh kita tuh Membicarakan Keburukan orang lain Di belakangnya Itu namanya Gosip Menceritakan kehidupan Seseorang Kepada orang Yang tidak tepat Itu adalah Gosip Atau Atau memfitnah Mengatakan sesuatu Yang tidak benar Tentang orang lain Walaupun Pembela kita Adalah Tuhan Tetapi Kita akan belajar Bersama-sama Jauhkan diri kita Dan namanya Gosip Jauhkan diri kita Yang namanya Fitnah Setuju Itu menceraikan Persahabatan Dikatakan Menceraikan sahabat Yang karib Kalau sudah ada Teman kita Ngomongin seseorang Ngomongin negatif Tentang seseorang Ingatkan Hei Hati-hati Kalau kamu bergosip Lama-lama Menjadi Digosok-gosok Lama-lama Menjadi sip Bahaya Percayalah Orang yang mengatakan Sesuatu yang buruk Tentang orang lain Di depanmu Suatu saat nanti Orang yang sama Akan menceritakan Keburukanmu Kepada orang lain juga Karena ini berbicara Mengenai karakter Atau kebiasaan Kalau kita ngumpul Ceritakanlah prestasi orang Ceritakanlah visi Ceritakanlah kebaikan orang Ceritakanlah bagaimana Tuhan berperkara Atau ceritakanlah hidup kita Malah Bukan hidup seseorang lain Kepada orang yang tepat Karena itu bisa menceraikan Persahabatan Suatu ketika Ada orang yang memfitnah Saya Memfitnah Saya Padahal saya itu kan Baik-baik Saya itu baik-baik Berusaha untuk berbuat baik Kepada semua orang Tetapi gak luput yang namanya Daripada fitnah Ketika kita di fitnah Apa sih yang perlu kita lakukan Pembela kita adalah Tuhan Betul ya Pembela kita itu Tuhan Kalau kita membela diri kita Tuhan akan berkata Ya sudah Kamu sudah membela dirimu Tapi kalau kita berkata Kalau kita ketika kita di fitnah Di fitnah oleh seseorang Ambil sikap seperti ini Pembela ku adalah Tuhan Nanti apa yang terjadi Tuhan yang membela Saya bersyukur sekali Saya senang sekali Ketika saya menyadari akan hal itu Damai sejahtera gak apa-apa Biar Tuhan nanti yang membela Biar Tuhan nanti yang membalas Biar Tuhan nanti yang menunjukkan Segala sesuatunya Mana yang benar Hati-hati dengan namanya fitnah Ataupun gosip Yang kedua Yang kedua Kita buka di Amsal 17 Ayat yang ke Sembilan Amsal 17 Ayat yang ke sembilan Dikatakan demikian Siapa menutupi pelanggaran Mengejar kasih Tetapi siapa membangkit Membangkit perkara Menceraikan sahabat yang Karib Sekali lagi Ada kata-kata Menceraikan sahabat yang Karib Musuh daripada persahabatan Ini adalah yang kedua Membangkit-bangkitkan perkara Artinya apa Pemarah atau Pendendam Jadi suka Ngungkit-ngungkit gitu ya Pernah ada temen yang Seperti itu Ya kalau ada Sudah gak usah diingat-ingat lagi Ya kita jangan Menjadi seperti itu Pemarah atau Pembendam Membangkit-bangkitkan Perkara Yang sudah ya sudah Setuju ya Gak usah Diungkit-ungkit lagi Gak usah Di Di apa ya Di highlight Gak usah Di Di api-apikan lagi Di kompor-komporin lagi Karena itu Bisa mencerahkan Sahabat kita Menjauhkan persahabatan Itu penting banget Dikatakan demikian Di Amsal 22 Ayat 24 Sampai 25 Jangan berteman Dengan orang yang Lekas gusar Jangan bergaul Dengan seorang Pemarah Supaya engkau Jangan menjadi Biasa Dengan tingkah Lakunya Dan memasang Jerat bagi Diri sendiri Bahkan disini Dikatakan Jangan berteman Dengan orang yang Lekas gusar Jangan bergaul Dengan seorang Yang pemarah Yang gampangannya itu Apa sedikit Marah Apa sedikit Jadi panik Jadi emosional Gitu ya Jangan Kenapa Karena Kalau kita berteman Dengan orang yang Seperti itu Kita akan menjadi Orang yang Seperti itu Lama-lama Kita mengikutinya Oh iya ya Mungkin awalnya Kita bebe saja Lihat teman kita Mungkin Di Apa Masuk lift Desek-desekan Ah marah Kita ikut-ikutan Menjadi orang Seorang Seorang Pemarah Yang mudah Marah Ya ti Beneran Bersama dengan Siapa Berteman Dengan siapa Itu akan Mempengaruhi Hidup kita Amin Dikatakan Demikian Supaya itu Tidak menjadi Cerat bagi Diri kita Yang kedua Adalah Pemarah Atau Pendam Dendam Itu membuat Kita Jauh Daripada Persahabatan Yang sejati Yang ketiga Amsal 27 Ayat Yang ke-6 Dikatakan Demikian Seorang kawan Memukul Dengan maksud Baik Tetapi Seorang lawan Mencium Secara Berlimpah-limpah Artinya Apa Artinya Kalau kita Mau Berteman Atau Kalau kita Mau Berteman Seorang Kawan Itu Memukul Dengan Maksud Baik Menegor Itu Dengan Maksud Baik Menasehati Dengan Maksud Baik Bukan Dengan Maksud Bukan Dengan Maksud Untuk Menyakiti Tetapi Disini Dikatakan Tetapi Seorang Yang lawan Mencium Secara Berlimpah-limpah Hati-hati Orang Itu Tidak Tahu Orang Itu Tahu Apa Yang Di hatinya Nah Kita Lihat Amsal Ini Berbicara Mengenai Apa Sahab Apa Hal Yang Membuat Persahabatan Menjadi Renggang Adalah Kemunafikan Katakan Sama-sama Munafik Eh Kok kenceng Banget Kelihatannya Ekspresi Dari Hatinya Munafik Ada orang Yang begitu Yang melukai Hati Mungkin Yang perlu Diselesaikan Rasanya Ngomong Munafik Itu Puas Kayak Benci Sama Seseorang Memu Munafik Betul Karena Seseorang Kalau Kemunafikan Atau Munafik Itu Tidak Disukai Semua Orang Bener Nggak Ada Di depanku Baik-baik Ternyata Di belakang Ku ngomongin Hal yang Buruk Tentang Aku Ada Yang Mau Diperlakukan Seperti Itu Nggak Ada Kadang Saya juga Kaget Pas ketemu Baik-baik Aja Kok Ternyata Ada Keluhan Ada Beberapa Hal Yang Tidak Disukai Dan Ngomong Dengan Orang Lain Yang Tidak Tepat Bener Ya Hati-hati Kadangkala Wajah Itu Menipu Bener Ya Kita Melihat Ketemu Dengan Orang Baik-baik Shalom Bahkan Bisa Dengan Baik Ngucapin Selamat Ulang Tahun Kepada Kita Bisa Ngasih Sesuatu Kepada Kita Tetapi Kita Tidak Tahu Hatinya Kalau Kita Menjadi Sahab Kalau Kita Membangun Persahabatan Jangan Kita Menjadi Orang Yang Muna Itu Merusak Persahabatan Kalau Kita Bagaimana Saat Ini Membangun Persahabatan Yang Sejati Membangun Persahabatan Yang Kita Ini Membawa Kita Naik Bukan Turun Membawa Kita Ini Maju Bukan Mengalami Kemerosotan Di Dalam Iman Maupun Di Dalam Studi Kita Itu Menentukan Orang Orang Bersama Dengan Kita Berteman Dengan Orang Yang Benar Menemukan Teman Yang Sejati Seperti Apa Oleh Sebab Itu Mari Kita Belajar Bagaimana Kita Bertumbuh Bersama Sahabat Atau Orang Orang Di Sekitar Kita Yang Mengasih Kita Kita Buka Amsal 17 Ayat Yang Ketujuh Belas Amsal 17 Ayat Yang 17 Berkata Demikian Seorang Sahabat Menaruh Kasih Setiap Waktu Dan Menjadi Seorang Saudara Dalam Kesukaran Seorang Sahabat Itu Menaruh Kasih Di Dalam Setiap Waktu Dan Menjadi Saudara Dalam Kesukaran Yang Pertama Adalah Saling Mengasihi Ketika Kita Mau Bertumbuh Bersama Sama Dengan Rasahabat Kita Dengan Teman Kita Kita Mau Belajar Yang Namanya Saling Mengasihi Katakan Sama-sama Saling Mengasihi Saling Mengasihi Itu Penting Bukan Hanya Ketika Kita Masa-masa Senang Saja Tetapi Ada Masa-masanya Sukar Atau Masa-masa Sedih Kita Belajar Untuk Saling Mengasihi Bukan Kita Hanya Sekedar Mau Dikasihi Tetapi Kita Juga Belajar Mengasihi Siapa Yang Enggak Mau Dikasihi Pasti Mau Tetapi PR-nya Tetapi Pertanyaannya Kita Mau Enggak Mengasihi Apa Poin Mengasihi Poin Mengasihi Adalah Gini Melakukan Sesuatu Apa Yang Kamu Ingin Dia Lakukan Untuk Diri Kita Apa Yang Hendak Orang Lain Mau Kita Ingin Lakukan Untuk Diri Kita Itu Mengasihi Saya Melakukannya Saya Mau Diberi Saya Mau Diperhatikan Saya Mau Didoakan Saya Rindu Untuk Curhat Gitu ya Mungkin Atau Saya Rindu Untuk Menerima Sentuhan Atau Kasih Yang Tulus Dari sahabat Sesama Jenis Pastinya Misalnya Seperti itu Oleh Sebab Itu Kita Melakukan Itu Terlebih Dahulu Mengasihi Saling Mengasihi Walaupun Dikatakan Bahkan Di dalam Masa Masa Sukat Ada Pernah Bercandaan Gak Kalau Kita Kumpul Kumpul Sama Teman Teman Gitu Ya Ada Satu Teman Yang Melakukan Hal Hal Yang Memalukan Atau Hal Yang Konyol Kita Dengan Mudah Berkata Bukan Teman Saya Bukan Teman Saya Yang Ini Bukan Teman Saya Mungkin Itu Reflek Itu Bercandaan Mas Yang Ini Bukan Teman Saya Itu Lain Mas Padahal Di Dalam Meja Pertemanan Kita Tapi Berteman Itu Benar-benar Membutuhkan Timpal Balik Atau Sama Satu Dengan Yang Lain Saling Mengasihi Dalam Mas Segala Masa Sekalipun Teman Kita Melakukan Hal-hal Yang Mungkin Tidak Berkenan Atau Mungkin Sedang Jatuh Atau Mungkin Sedang Terpuruk Atau Mungkin Sedang Susah-susahnya Apakah Kita Mau Masih Mau Berteman Atau Mau Mengasihi Dia Mendoakan Dia Ketika Dia Jatuh Mendoakan Dia Ketika Dia Jalannya Salah Jalannya Sesat Ternyata Berteman Dengan Komunitas Yang Keliru Sahabat Itu Saling Mengasihi Amen Saling Mengasihi Suatu Ketika Saya Sedang Berdoa Di Waktu Di Gereja Tempat Yang Lama Saya Sedang Berdoa Weekend Saya Ingat Waktu Sabtu Sabtu Waktu Ibadah Kita Masih Hari Minggu Saya Berdoa Tiba-tiba HP Saya Itu Geter-geter Dan Banyak Notif Masuk Saya Agak Sedikit Kedistrek Tiba-tiba Saya Buka Mata Karena Saya Berdoa Sendirian Saya Buka Mata Saya Lihat Ternyata Ada Satu Teman Yang Jatuh Di luar Kota Yang Jatuh Naik Kendaraan Di luar Kota Waktu Waktu Sudah Tidak Ada Yang Bisa Menolong Yang Lain Sudah Bisa Nolong Karena Ada Yang Sedang Melakukan Banyak Hal Saya Pikir Wah Ini Lumayan Jauh Juga Ya Bersyukur Bahwa Di gereja Ini Kita Namanya Komunitas Konek Group Kita Belajar Saling Mengasihi Saya Bersama Dengan Beberapa Rekan Kita Berangkat Keluar Kota Dan Menolong Menyelesaikan Segala Sesuatunya Menyelesaikan Segala Sesuatunya Membantu Segala Sesuatunya Sampai Kesudahan Makanya Singkat Ceritanya Gitu Ya Tidak Mudah Tetapi Itu Butuh Komitmen Bahwa Kita Dalam Persahabatan Butuh Namanya Saling Mengasihi Bukan Ketika Senang Senang Bukan Ketika Ulang Tahun Anda Diundang Makan Makan Gratis Anda Mengasihinya Bukan Bukan Hanya Ketika Celebration Ada Perayaan Ada Kemenangan Bukan Tetapi Ketika Jatuh Bahkan Ketika Sakit Bahkan Ketika Kekurangan Bahkan Ketika Tersandung Kita Mau belajar Untuk Saling Mengasihi Menolong Membangkitkan Menguatkan Yang Lemah Mari kita Belajar Seperti Roma 12 Ayat Yang 10 Katakan Demikian Roma 12 Ayat Yang 10 Hendak Kamu Saling Mengasihi Sebagai Saudara Dan Saling Mendahului Dalam Memberi Hormat Kita Saling Mengasihi Sebagai Saudara Dan Saling Mendahului Dalam Memberi Hormat Ketika Dalam Kasih Yuk Kita Saling Berburu-buru Untuk Kita Mengasihi Jangan Punya Mental Atau Punya Apa Ya Pemikiran Aku Mau Mengasihi Kalau Aku Dikasihi Terlebih Dahulu Bahkan Disini Dikatakan Bahkan Mendahului Berburu-buru Saling Mendahuli Dalam Memberi Hormat Cepet-cepetan Cepet-cepetan Nyapanya Cepet-cepetan Caringnya Cepet-cepetan Kita peduli Kepada Yang lain Penting Banget Oleh 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 sebab Itu Ayo Army of God Anak-anak muda Di tempat Ini Memiliki Karakter Memiliki Pengertian Yang Benar Tentang Saling Mengasihi Bukan Hanya Segera Menuntut Untuk Dikasihi Tetapi Kita Juga Berperan Aktif Atau Kita Sungguh-sungguh Melangkah Aku Mau Mengasihi Terlebih Dahulu Amin Mau Mengasihi Terlebih Dahulu Itu Penting Karena Kita Mau Bertumbuh Kalau Misalnya Ada Teman Kita Yang Mulai Kendor Mulai Jauh Daripada Tuhan Kita Menjadi Orang Yang Menguatkan Yang Menarik Kembali Yang Mengasihi Yang Berkata Ayo Terus Maju Bersama Dengan Aku Bertumbuh Bersama Sama Apapun Masalahnya Mungkin Kita Gak Tahu Kita Gak Bisa Tolong Bahkan Tetapi Kita Bisa Terus Mengingatkan Kepada Teman Kita Bahwa Ada Tuhan Yang Akan Menolong Sehingga Teman Kita Tidak Menjauh Daripada Tuhan Kita Bertumbuh Bersama Sama Kita Saling Mengasihi Bersama Sama Ketika Teman Kita Mungkin Wah Kok Temanku Ini Gak Respon Ketika Diajak CG Aku Mau Bertumbuh Bersama Sama Aku Mengasihi Bersama Sama Kita Ingatkan Kita Tanya Kabarnya Kita Tidak Menjadi Orang Yang Cuek Yang Enggak Peduli Tetapi Kita Peduli Sama Mereka Amin Saling Mengasihi Mendahului Terlebih Dahulu Itu Yang Pertama Yang Kedua Kita Belajar Bagaimana Kita Bertumbuh Bersama Sama Dengan Yang Kedua Adalah Saling Terbuka Artinya Apa Tidak Ada Seorang Pun Yang Tidak Ada Seorang Pun Yang Maha Tau Apa Yang Sedang Kita Alami Betul Tetapi Dengan Teman Dengan Sahabat Sejati Kita Kita Akan Cerita Kita Akan Terbuka Karena Sejatinya Setiap Kita Itu Membutuhkan Orang Lain Katakan Amin Sejak Awal Manusia Itu Diciptakan Tidak Sendirian Kita Tidak Bisa Menanggung Beban Hidup Kita Ini Sendiri Tidak Bisa Kita Akan Burn Out Atau Kita Akan Benar-benar Lelah Dan Tidak Mampu Menanggung Sendiri Makanya Ketika Tuhan Menciptakan Adam Pertama Kali Tidak Baik Manusia Itu Seorang Diri Itu Bukan Hanya Berbicara Mengenai Pasangan Tetapi Benar Tidak Benar Tidak Tidak Baik Manusia Itu Sendirian Kita Butuh Teman Kita Perlu Sahabat Kita Perlu Orang Lain Tetapi Yang Tepat Yang Bersama-sama Dengan Kita Untuk Kita Terbuka Untuk Kita Boleh Menceritakan Apa Yang Sedang Menjadi Pergumulan Kita Di Efesus 4 Ayat 32 Dikatakan Demikian Efesus 4 Ayat 32 Dikatakan Tetapi Hendaklah Kamu Rahmah Seorang Terhadap Yang Lain Penuh Kasih Mesrah Dan Saling Mengampuni Sebagaimana Allah Di dalam Kristus Telah Mengampuni Kamu Artinya Kita Ini Mengerti Bahwa kita Juga Tidak Sempurna Teman Kita Juga Tidak Sempurna Jadi Ketika Sesuatu Terjadi Kita Boleh Mengutarakan Atau Kita Kepada Sahabat Kita Jangan Jangan Cuma Diam-diaman Kalau Misalnya Ada Sesuatu Yang Kita Tidak Berkenan Ada Sesuatu Yang Memang Tidak Kita Tidak Berkenan Kepada Teman Kita Kita Boleh Mengutarakannya Dengan Terbuka Jangan Diam-diam Aja Atau Teman Kita Kita Tau Teman Kita Sedang Ada Ada Hal Yang Salah Ini Keliatannya Sejak Dia Bergaul Dengan Yang Satu Kok Dia Sering Tidak Ngerjain Tugas Mungkin Kita Tanya Jangan Berasumsi Kita Tanya Kita Terbuka Kita Perlu Menyatakan Apa Yang Di Dalam Hati Kita Karena Teman Kita Tidak Ada Seorang Pun Di Tempat Ini Yang Tau Hati Orang Yang Tau Pikiran Orang Bagaimana Kita Tau Kalau Kita Tidak Mengutarakannya Benar Enggak Enggak Bahkan Ada Konflik Pernah Kan Tadi Saya Tanya Ada Pernah Ada Terjadi Konflik Dalam Persahabatan Pasti Ada Tetapi Ketika Konflik Kita Terbuka Aku Terbuka Untuk Dievaluasi Aku Ceritakan Apa Yang Aku Rasakan Jujur Ya Ketika Kamu Bercandaan Yang Tadi Itu Menurut Aku Keterlaluan Itu Aku Terluka Loh Gitu Ya Gak Apa Itu Aku Sedih Itu Aku Marah Loh Gak Apa Terbuka Karena Kita Belajar Untuk Apa Saling Mengampuni Saling Mengasihi Saling Mengampuni Gak Apa Daripada Kita Munafik Seolah Gak Ada Apa Apa Tapi Hati Kita Sudah Mulai Sudah Seperti Gunung Merapi Yang Sudah Meledak Menyimpan Kemarahan Menyimpan Jengkel Dan Kita Tumpuk Atau Kita Lis Satu Per Satu Akhirnya Kita Marah Menjadi Bom Waktu Jangan Gak Ada Yang Sempurna Di Amsal 27 Ayat 17 Dikatakan Besi Menajamkan Apa Besi Orang Menajamkan Sesamanya Artinya Di dalam Kita Berkomunitas Di dalam Kita Bersosial Di dalam Kehidupan Kita Pasti Ada Yang Namanya Crash Pasti Ada Yang Namanya Konflik Pasti Ada Tetapi Bersyukur Firman Tuhan Ketika Mengajarkan Kepada Kita Ketika Konflik Itu Terjadi Itu Menjadi Berkat Bukan Menjadi Kutuk Atau Menjadi Batu Sandungan Bukan Karena Manusia Pasti Ketemu Dengan Manusia Pasti Itu Namanya Konflik Atau Crash Supaya Kita Semakin Tajam Supaya Kita Semakin Mengerti Oh Ternyata Dia itu Tidak Suka Kalau Aku Melakukan Seperti Ini Oke Itu Dari Mana Ketika Kita Belajar Bersama Sama Terbuka Ketika Kita Belajar Bersama Sama Mengampuni Ketika Kita Belajar Bersama Sama Mengutarakan Karena Kita Bersama Sama Tadi Kan Mau Bertumbuh Bersama Sama Kan Ya Oleh Sebab itu Kita Akan Ceritakan Kita Akan Utarakan Gak Bisa Seperti Besi Menajamkan Besi Kalau Kita Punya Pisau Sudah Tumpul Pasti Jarang Diasa Sama Ketika Kita Ketika Kita Menghindari Yang Namanya Konflik Menghindari Yang Namanya Proses Menghindari Yang Namanya Proses Dengan Orang Lain Aku Nanti Nanti Dia Akan Kalau Misalnya Aku Ngomong Seperti Ini Nanti Aku Jadi Masalah Kita Menghindari Yang Namanya Proses Konflik Kita Sudah Biarin Aku 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 Yang Yang Mengalah Oh Benar Tetapi Ada Hal-Hal Tertentu Yang Harus Kita Selesaikan Karena Apa Untuk Saling Menajamkan Untuk Saling Menajamkan Penting Kalau Tidak Mau Konflik Tinggal Di Goa Benar Ya Seorang Diri Bertapa Tidak Ada Orang Lain Maka Tidak Ada Konflik Tapi Tidak Tajam Ketika Kita Mulai Ada Konflik Ada Permasalahan Dengan Orang Lain Kita Semakin Dewasa Ternyata Tidak Semua Orang Ternyata Tidak Semua Orang Seperti Aku Ternyata Tidak Semua Orang Itu Sepemikiran Dengan Aku Wajar Karena Kita Lahir Berbeda Benar Lihat Kanan Kirinya Wajahnya Berbeda Itu Dibesarkan Dari Keluarga Yang Berbeda Dididik Dengan Cara Yang Berbeda Jadi Wajar Banget Kalau Punya Pemikiran Yang Berbeda Wajar Banget Tetapi Bukan Berarti Itu Akan Menjadi Kesempatan Atau Alasan Untuk Kita Menghindar Dari Yang Namanya Konflik Menghindar Dari Yang Namanya Proses Saling Menajamkan Tidak Semua Orang Itu Suka Minum Es Mungkin Dan Kita Tidak Berkata Kalau Tidak Minum Es Tidak Ngetrend Tidak 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 Gaul Atau Tidak Semua Orang Suka Apa Pedas Misalnya Gitu Ada Satu Apa Namanya Kayak Tek Gitu Atau Satu Pemikiran Di Daerah Tertentu Itu Harus Suka Makan Pedas Kalau Walaupun Orangnya Dari Sana Gitu Kalau Gak Suka Makan Jangan Jangan Kamu Bukan Asli Orang Sana Kan Orang Beda Hati Hati Ya Hati Hati Tetapi Kita Sadar Kita Perlu Saling Namanya Saling Terbu Terbuka Satu Dengan Yang Lain Ini Penting Supaya Kita Menyadari Oh Iya Ya Kita Perlu Bicara Gak Apa Misalnya Ada Hal Yang Kita Gak Suka Sama Seseorang Eh Maaf Ya Karena Kalau Sahabat Kalau Teman Untuk Saling Bertumbu Bersama Sama Itu Akan Menerima Yang Namanya Masukkan Dari Sahabatnya Bener Tidak Semua Orang Akan Kita Dengarkan Kritik Dan Saran Itu Tidak Semua Orang Setuju Kritik Dan Saran Di Suatu Restoran Kamu Belum Belum Pernah Makan Di Sana Atau Mungkin Makan Sekali Di Sana Ada Kritik Dan Saran Itu Bisa Diterima Tapi Kalau Belum Pernah Sama Sekali Anda Mengkritik Dan Anda Memberi Saran Itu Aneh Benar Aneh Dan Seorang Sahabat Yang Akan Membuat Kita Maju Karena Ada Saran Saran Ada Masukan Masukan Daripada Sahabat Kita Yang Mengerti Kita Kamu Sudah Mulai Berbeda Nah Itu Sudah Kamu Sudah Mulai Berbeda Sekarang Kamu Malas Dulu Ketika Awal Kita Kuliah Kita Sekolah Kamu Rajin Loh Apa Yang Berbeda Apa Yang Salah Nah Kita Boleh Mengutarakannya Kita Boleh Saling Membangun Aku Gak Suka Sama Guru Ini Matematikanya Matematikanya Kalau Guru Matematikanya Kalau Ngajar Aduh Gak Mudeng Ya Dulu Saya Pernah SMA SMA Saya Semoga Tidak Ada Yang Tau Dan Semoga Sudah Tidak Ada Guru Itu Itu Guru Itu Kalau Ngajar Gak Lihat Muridnya Jadi Kalau Ngajar Itu Gak Lihat Muridnya Gitu Kalau Ngajar Pernah Punya Guru Yang Unik Pernahlah Ya Semua Orang Tau Itu Kalau Ngajar Lihatnya Pelafon Jadi Sambil Ngomong Lihatnya Pelafon Gak Pernah Lihat Eye Contact Itu Gak Pernah Mau Ngajar Ke Belakang Atau Kedepan Pokoknya Gak Pernah Lihat Ini Lihatnya Pelafon Gitu Tiba-tiba Tiba-tiba Apa Namanya Nilainya Tidak Murah Hati Guru Killer Sampil Kita dulu Komitmen Satu Kelas Suatu Saat Nanti Kalau Kita Sudah Punya Anak Dan Bapak Itu Masih Ngajar Di Sini Tidak Sekolah Di Sini Sampil Punya Komitmen Gitu Suaking Marah Guru Matematika Jadi Kita Memikir Tidak Semua Orang Itu Seperti Yang Kita Inginkan Benar Ya Oh Ternyata Dia Itu Males Sekolah Karena Ketemu Guru Yang Seperti Itu Wajar Aja Kita Encourage Gak Apa-apa Itu Cuma Satu Guru Yang Lain Yang Terima Yang Terakhir Yang Terakhir Itu Penting Bagaimana Kita Bisa Bersama-sama Bertumbuh Dengan Sahabat Kita Saling Membangun Di Satu Thessalonica Lima Ayat Yang Kesebelas Dikatakan Demikian Karena Itu Nasihatilah Seorang Yang Lain Dan Saling Membangun Kamu Seperti Yang Memang Kamu Lakukan Saling Membangun Artinya Apa Tidak Menghancurkan Tidak Merobohkan Hati-hati Menghancurkan Merobohkan Dengan Intimidasi Dengan Bullying Dengan Kata-kata Yang Negatif Bahkan Atau Dengan Pengaruh Pengaruh Buruk Kita Tidak Boleh Mungkin Bercanda Kata-kata Kita Mungkin Bercanda Ketika Kita Membuli Mungkin Kita Cuma Bercanda Menurut Yang Ngomong Bercanda Tetapi Yang Menerima Itu Bukan Bercanda Betul Ya Itu Akan Disimpan Di Dalam Hati Karena Sudah Terucap Dan Terdengar Bahaya Dan Kita Hari Ini Belajar Untuk Saling Membangun Bukan Saling Menghancurkan Bahkan Tidak Boleh Kompetitif Yang Negatif Kompetitif Positif Betul Kita Bersama-sama Kita Lulus Bersama-sama Kita Prestasi Bersama-sama Dengan Cara Yang Baik Bahkan Ada Temen-temennya Jelek-jelein Temennya Atau Mungkin Ada Informasi Apa Enggak Diberikan Kepada Temennya Supaya Temennya Enggak Maju Gagal Bukan Tidak Ada Di Tempat Ini Seperti Itu Amin Kita Mau Saling Membangun Saling 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 Mendukung Di Ibrani 10 Ayat 24 Sampai 25 Ayat Yang Terakhir Dikatakan Demikian Dan Marilah Kita Saling Memperhatikan Supaya Kita Saling Mendorong Dengan Jelas Katakan Apa Mendorong Men Support Mendorong Satu Dengan Yang Lain Dalam Kasih Dan Dalam Pekerjaan Baik Janganlah Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Seperti Dibiasakan Oleh Beberapa Orang Tetapi Marilah Kita Saling Menasehati Semakin Diat Diat Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang Mendekat Kita Saling Dorong Saling Menasehati Saling Menguatkan Kalau ada Orang Yang Iman Yang Sudah Mulai Menjauh Daripada Tuhan Kita Ingatkan Kalau Menjauhkan Dari Persekutuan Kita Ingatkan Hei Nggak Boleh Jauh Daripada Persekutuan Ikut C Lagi Ikut Ibadah Lagi Kita Sama Sama Belajar Bersama Sama Saling Mendorong Itu namanya Kita Saling Membangun Bukan Saling Menjatuhkan Hati-hati Dengan Sikap Kita Dengan Perilaku Kita Dengan Tindakan Kita Saya Terbeban Secara Hati Saya Untuk Menyampaikan Mengenai Hal Ini Karena Di luar Sana Anda Berteman Dengan Siapa Komunitas Seperti Apa Di sekolah Di kampus Atau Bagaimana Anda Dididik Di keluarga Kita Nggak Ada yang Tahu Tetapi Ini Biar Menjadi Fondasi Yang Kuat Ketika Anda Berteman Ketika Anda Membangun Relationship Dengan Siapapun Ayo Sama-sama Pilih Yang Membawa Engkau Naik Dan Bukan Turun Yang Mendorong Kita Semakin Mengenal Tuhan Bahkan Di sini Semakin Giat Kita Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang Mendekat Kita Nggak Ngerti Waktunya Jangan Bilang Orang Yang Muda Mati Atau Orang Yang Tua Nanti Mati Duluan Orang Yang Muda Memang Secara Natural Seperti Itu Tapi Kita Nggak Ngerti Waktunya Kapan Berlomba Lomba Menjelang Hari Tuhan Yang Semakin Dekat Kalau Ada Orang Yang Mulai Lemah Ada Orang Yang Mulai Jauh Ada Orang Yang Mulai Serong Kita Berkata Hey Aku Mengasihimu Aku Berdoa Buat Kamu Yuk Mulai Mendekat Lagi Sama Tuhan Itu Bagian Daripada Kita Saling Membangun Amin Nggak Boleh Ada Di Tempat Ini Yang Kita Merasa Sendiri Yang Kita Berjuang Bersama Sama Itu Bukan Daripada Rencana Big Plan Atau Blueprintnya Gereja Ini Bukan Tapi Kita Mau Saling Saling Mengasihi Amin Saling Terbuka Untuk Terjadi Pemulihan Dan Yang Ketiga Adalah Saling Membangun Amin Terbuka 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 Terbuka